Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Jadi di siang hari ini saya berada di kebun Kelawa Sawit Yang saat ini umur tanamannya adalah 1 tahun 4 bulan 1 tahun 5 bulan dengan varietas Simalungun Namun ada yang berbeda saat ini karena Di batas tanamannya ada tanaman jengkol Nah ini adalah tanaman jengkol Tanaman jengkol ini dengan usia yang lebih tua Ini umur 3 tahun jadi mampu berproduksi Dalam satu pohon itu berkisar antara 30 sampai 50 kilogram Dengan periode burbuah biasanya antara 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun Namun yang buah agungnya biasanya hanya 1 kali Nah disini apa yang dilakukan masyarakat Ataupun kearifan lokal yang berada di wilayah sini Yaitu mayoritas kebun Kelawa Sawit yang belum menghasilkan Biasanya di batas-batasnya itu ditanamin jengkol Untuk mendapatkan hasil tumpang sarinya Kalau kita biasanya di Sumatera Utara Ataupun di wilayah Rio adalah tanaman pangan Namun disini karena tidak aman dengan tanamannya Hama babi di batas-batas pinggir Dengan berbatasan dengan masyarakat Ataupun di tengah di alur-alur parit Itu ditanamin jengkol Walaupun nanti ketika tanaman sudah menghasilkan Dan sudah mengganggu tanaman Kelawa Sawitnya Itu diganti dengan tanaman aslinya Yaitu tanaman Kelawa Sawit yang dirawat dengan baik Nah dalam 1 hektare Dengan memanfaatkan batas Dengan jarak juga Jarak tanam juga sama Mirip dengan Kelawa Sawit Di sela antaranya itu Itu mampu antara 30 sampai 40 pohon tanaman jengkol Dan jengkol ini juga menarik dalam sisi harga Karena pada saat tertentu di rakyat bisa mencapai Di harga Rp25.000 Walaupun saat ini harganya hanya sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000 Jadi bapak-bapak semua di daerah Anggak aman terhadap tanaman pangan Tumpang Sarinya Juga dapat memanfaatkan tanaman jengkol Sebagai tanaman tumpang sari Namun komitmen hanya pada areal yang berbatasan Dengan luar maupun alur parit Yang tidak ada tanaman Kelawa Sawitnya Seperti itu Jadi jengkol juga sebagai satu salah satu pendapatan Bagi petani Yang saat ini menunggu untuk masa panen tanaman Kelawa Sawitnya Ini demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton